Hai salam jumpa kembali kawan-kawan di channel betulis figure ini kesempatan kali ini disini kita akan memperbaiki sebuah mouse kabel dan mouse ini produk dari HP yang tipenya mouse X500 nah jadi disini mouse ini kondisinya rusak dan kerusakannya disini dituliskan scrollnya tidak berfungsi nah disini kita akan coba kawan-kawan dan supaya kita tes di sini eh mouse kabel ini kita akan keluarkan dari kotaknya nih nah disini kita akan keluarkan Nah kita akan coba kawan-kawan mouse kabel ini kita akan tes di komputer dan saksikan terus video ini sampai selesai nah disini kita akan sambungkan pada USB HP ini kita akan coba disini kawan-kawan menghubungkan dan disini mouse-nya sudah menyala dan kita cek di sini kursornya di sini bisa berfungsi dan kita coba juga klik kanan dan klik kirinya bisa berfungsi nah kita coba di sini Scroll ini kan kawan nah kita tes di sini kita sudah geser dan di monitor ini tidak ada bisa bergeser menu nya nih Nah kita coba menggunakan mouse yang lain sini mouse wireless dan disini bisa berfungsi mouse wireless ini dan kita cek menggunakan mouse kabel ini di sini tidak bisa berfungsi kan kawan Hai nah jadi disini sudah kita pastikan dan seperti itulah kerusakan dari mouse ini scrollnya tidak bisa berfungsi dengan normal nah kita akan memperbaikinya kan kawan sebelum menyaksikan video ini sampai selesai silakan tekan tombol subscribe Nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru nah disini kita akan buka kita lepaskan segelnya ini supaya kita buka disini satu buah baut kita akan buka nah disini kita sudah lepaskan bagian penutup atas dari mouse ini nah supaya kita cek disini kawan-kawan di jalur bapan PCB ini kita akan periksa disini sebuah potensiunya ini supaya kita cek disini apakah disini jalur-jalur atau solderan pada kakek ini ada tersambung dengan benar nah disini kita akan periksa kawan-kawan kita akan cek satu-satu kaki dari potensio dari scrollnya ini nah disini kita cek yang menuju chipsetnya ini berfungsi dengan normal dan kita cek kaki yang keduanya ini berfungsi dan tersambung dengan normal dan selanjutnya kaki yang ketinggalan ini kita akan cek nah kita ukur disini pada saat kita ukur disini sambungannya tidak berjalan sampai full disini pada saat kita ukur nah jadi kita periksa kembali yang di kaki yang satu dan dua tersambung dengan normal pada saat kita ukur full jarum multitester ini dan selanjutnya kaki yang ketiga disini hanya sampai disini kawan-kawan nah kita ukur lagi disini dan hasil pengukurannya tidak sampai terhubung maksimal nah kita akan periksa fungsi dari potensi ini kita coba ukur dan sekaligus kita putar disini nah pada saat kita putar disini potensi ini kondisi bagus dan normal nah jadi disini kita akan tertuju pada jalur yang kaki yang ketiga tadi nah disini kita akan periksa kan kawan-kawan jalur ini mungkin ada yang putus dan sini belum ada nampak tanda-tanda dan kita akan berdekat disini supaya lebih jelas jalurnya yang mana yang putus disini dan disini warnanya masih sama kan kawan-kawan dan kita periksa disini ada jalur papan PCB ini ada yang putus disini nah disini masih berwarna hijau seluruhnya dan tidak ada tanda-tanda dan kita akan cek disini kawan-kawan dan disini jalurnya ini ada yang putus dan kita akan periksa disini kita gosok supaya bisa kita sambungkan kembali nah disini kita gosok di jalur yang putus tadi supaya kita sambungkan dan supaya kita solder kan kita tambahkan timah untuk sebagai jamperannya nah disini memang sangat halus sekali jalurnya ini putusnya sangat kecil sekali kan kawan-kawan nah kita akan solder disini nah kita tambahkan disini timah kan kawan-kawan supaya jalurnya tadi terhubung kembali nah disini sudah kita tambahkan timah sebagai jalurnya tersambung kembali dan sudah selesai kita kita akan pasang kembali kan kawan-kawan kita rakit dan sebelumnya kita ukur disini jalur yang putus tadi nah pada saat kita ukur disini nah jarum multitester ini sudah terhubung sampai full disini jarumnya nah tadi sebelumnya tidak full hanya di posisi lima ini nah jadi tadi disini jalurnya ada yang putus sehingga scroll ini tidak bisa berfungsi dengan normal nah jadi sangat sering kita jumpai kerusangan seperti ini jalurnya ada yang putus makanya scrollnya sering tidak bisa berfungsi dan ada juga yang kaki dari roda scrollnya ada yang patah dan disini kerusakannya jalurnya yang putus nah kita akan pasang kembali kita rakit nah disini kita sudah rakit kawan-kawan dan kita akan kunci disini botnya ini dan selanjutnya kita akan tutup untuk segel disini kita akan coba kan kawan kita tes di komputer nah disini kita akan sambungkan kabel USB ini dan kita akan tes disini fungsi dari roda scroll ini kita akan tes disini kawan-kawan kita geser nah disini sudah bisa berfungsi dengan normal kawan-kawan nah boleh kawan-kawan lihat disini kita geser dan kita putar nah disini menunya ini sudah bisa bergeser dengan normal nah jadi buat kawan-kawan seperti itulah tadi cara mengatasi mouse kabel yang rusak di bagian scrollnya tidak berfungsi nah semoga bermanfaat video ini silahkan tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru dan kita coba disini sudah berfungsi nah semoga bermanfaat video ini sampai disini dulu cukup sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati